Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperagakan tentang mengakses fingerprint tipe FPM nah liberry yang saya pakai disini adalah liberry dari adaptive dan cara-caranya pun sudah disediakan oleh website adafrit kita coba langsung buka di website adafrit terdapat langkah-langkah yang sudah saya print menjadi bentuk vdf untuk konfigurasinya sama persis seperti yang ada di website adafrit begitu pun liberry nya jadi untuk tipe FPM ini terdapat 6 kabel dimana hanya empat kabel yang terkoneksi dengan pin microcontroller atau Arduino yaitu adalah ground Rx Tx dan PCC sedangkan dua pin terakhir yaitu tidak dikoneksikan kemana-mana untuk pin ground sendiri terdapat di dalam posisi miring kanan seperti ini pin ground terdapat pada pin nomor satu dari sebelah kiri selanjutnya pin Lx selanjutin selanjutnya pin ketiga adalah Tx dan selanjutnya adalah Vcc jadi yang dipakai hanya 1234 kita coba koneksikan langsung ini saya menggunakan kaki resistor untuk menghubungkan antara pin Arduino dan pin fingerprint ini selamat menikmati videonya sengaja saya potong karena tadi pin kaki resistornya saya potong terlalu pendek sekarang baru akan dicoba lagi menggunakan kaki resistor yang dipotong dengan ukuran panjang jadi yang terkoneksi adalah ground Rx Tx dan Vcc selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 사람 teknisi e- singing terakhir semuanya ANG musik dari pepan percobaan ke arduino dan selanjutnya yaitu membuka sketch baru dan menginstall dari yang sudah disediakan oleh ada feed jadi pertama kali memasukkan kalau di kalau di website nya dia memasukkan program blink atau leo pass through atau program yang sudah disediakan yaitu leo pass through nah ini disediakan di example ada flip finger print sensor nah ini tetapi setelah beberapa percobaan ternyata tidak bisa karena yang dipakai adalah arduino uno sedangkan disini menggunakan jika menggunakan sketch leo pass through ini adalah menggunakan arduino leno leonardo micro yun zero atau lainnya yang seperti ini nah maka langsung kita coba dengan menggunakan enroll jadi example enroll lalu kita coba kita koneksikan pin satunya ke ground pin 2 nya rx disini menggunakan server serial rx itu adalah green wire berarti di di fingerprint ini pin wire sama dengan green wire sama dengan tx jadi pin 2 ini masuk ke tx pin 2 masuk ke tx pin 3 masuk ke rx jadi pin 3 dimasukkan kepada rx dari fingerprint dan pin 2 arduino dimasukkan ke tx fingerprint lalu dimasukkan tegangannya jika dilihat dari spesifikasi tegangan yang bisa dipakai itu adalah 3,6 sampai 6 volt dc jadi bisa digunakan menggunakan tegangan 5 volt dc selanjutnya kita coba setelah terkoneksi kita samakan serial port nya home 3 lalu upload setelah itu buka serial monitor lalu pilih wow dread 9600 jika mendapat pesan seperti ini ada fit fingerprint sensor enrollment did not find fingerprint sensor berarti sensor fingerprint ini tidak terkoneksi atau tidak terbaca oleh program dari arduino nya biasanya kendala ini bisa disebabkan oleh kabel jumper atau jumper yang kita gunakan menggunakan kaki komponen jadi bisa saja kendalanya dari jumper arduino maaf jumper sensor finger fingerprint dan kaki komponen maka kita betulkan dulu karena kebetulan saya tidak punya kaki pin seperti ini makanya saya 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 coba pakai pin maaf pakai kaki komponen yang ketiga oke kebetulan selamat menikmati 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 selamat menikmati